Galaxy S23 series baru saja dirilis oleh Samsung beberapa waktu yang lalu dengan membawa beberapa peningkatan dari versi sebelumnya buat yang ngerasa HP ini masih terlalu kemahalan, di video kali ini gue bakalan membahas beberapa HP Samsung Galaxy S series turun harga terdalam pas banget kan waktunya HP baru dirilis, HP yang lama biasanya turun harga dan makin terasa worth it tentunya bahkan ada yang mengalami penurunan hingga 4 jutaan menarik banget nih penasaran HPnya apa aja? langsung aja kita ke videonya let's go yang pertama ada Samsung Galaxy S20 FE HP ini pada awal perilisannya dibantol dengan harga 9 jutaan namun saat ini harganya udah jadi dikisaran 5-6 jutaan aja atau turun sekitar 3 jutaan nih HP ini pake chipset dari Snapdragon 865 5G yang dikomo dengan RAM 8x128GB kemudian kapasitas baterainya 4500mAh dengan fast charging 25W HP ini pake ukuran layar 6,5 inch resolusinya Full HD Plus dengan panel Super AMOLED dan refresh rate 120Hz HP ini juga udah support IP68 jadi udah tahan air dan debu nih untuk sektor fotografi HP ini pake setup triple camera dengan resolusi kamera utamanya itu 12MP dan untuk kamera depannya beresolusi 32MP next ada Samsung Galaxy S21 FE dirilis dengan harga awal 10 jutaan saat ini harganya udah jadi 8 jutaan aja HP ini pake chipset dari Snapdragon 888 5G yang berpabrikasi 5nm dikomo dengan RAM 8x128GB HP ini pake baterai 4500mAh dengan fast charging 25W untuk sektor layar HP ini berukuran 6,4 inch dynamic AMOLED 2X untuk panelnya beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz HP ini juga udah support IP68 tahan air dan debu untuk sektor fotografi setupnya masih triple camera dengan resolusi kamera utamanya 12MP 8MP tele dan 12MP ultrawide untuk kamera depannya beresolusi 32MP next ada Samsung Galaxy S21 Ultra HP ini dirilis dengan harga 19 jutaan saat ini harganya udah jadi 15 jutaan aja atau udah turun sekitar 4 jutaan makin terasa worth it tentunya HP ini pake chipset dari Snapdragon 888 5G yang dikomo dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB HP ini pake baterai 5000mAh dengan fast charging 25W untuk sektor layar HP ini berukuran 6,8 inch dynamic AMOLED 2X refresh rate 120Hz dengan resolusinya 2K HP ini juga udah support fitur IP68 dan udah bisa pake S-Pen namun masih terpisah untuk di seri ini HP ini pake setup quad camera dengan resolusi kamera utamanya itu 108MP sedangkan untuk kamera selfie-nya itu beresolusi 40MP next ada Samsung Galaxy S22 Plus dirilis dengan harga 16 jutaan saat ini harganya udah jadi 14,5 jutaan aja atau turun sekitar 1,5 jutaan HP ini pake chipset dari Snapdragon 8 Gen 1 yang dikomo dengan RAM 8x256GB pake panel layar dynamic AMOLED 2X 120Hz dengan ukuran 6,6 inch beresolusi Full HD Plus HP ini pake setup triple camera dengan resolusi kamera utamanya itu 50MP sedangkan untuk kamera selfie-nya 10MP untuk ukuran baterai HP ini 4500mAh dengan fast charging 45W buat yang pengen Galaxy S23 Ultra tapi budgetnya masih belum nyampe bisa dipertimbangkan nih Samsung Galaxy S22 Ultra karena punya perbedaan spesifikasi yang gak terlalu jauh HP ini dirilis dengan harga awal mulai dari 18 jutaan dan saat ini harganya udah jadi 15,8 jutaan aja atau udah turun sekitar 2,2 jutaan HP ini pake ukuran layar 6,8 inch dynamic AMOLED 2X tentunya dengan refresh rate 120Hz dan resolusi layar tinggi 2K HP ini udah support fitur IP68 tentunya udah tahan air dan debu dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 HP ini dikomo dengan RAM 12x256GB untuk sektor kamera tentu aja punya 4 buah nih dengan resolusi kamera utamanya itu 108MP dan kamera depannya beresolusi 40MP sedangkan untuk kapasitas baterainya 5000mAh dengan fast charging 45W oke itulah beberapa HP Samsung Galaxy S series yang mengalami penurunan harga terdalam khususnya untuk awal tahun 2023 ini tentu aja dengan dirilisnya seri terbaru dari sebuah handphone seri lamanya itu jadi mengalami penurunan harga dan makin terasa worth it tentunya dan ya mungkin cukup sekian aja video dari gua kali ini mohon maaf jika ada salah kata maupun data thanks for watching and I'll see you on the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax